Kodam 17 Jendrawasih menerima 900 personel satuan tugas pengamanan wilayah perbatasan darat Papua New Guinea yang terdiri dari dua batalion yakni Yonif 132 Bimasakti dan Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Upacara penerimaan prajurit pengamanan perbatasan ini dilangsungkan di lapangan rindam 17 Jendrawasih Jayapura Kamis kemarin dan dipimpin Pangdam 17 Jendrawasih Majian TNI Muhammad Saleh Mustafa. Pangdam mengatakan prajurit akan ditempatkan di setiap pos TNI di perbatasan RI PNG di wilayah Jayapura dan Kabupaten Kerom dan mereka bertugas menjaga perbatasan RI PNG dari berbagai ancaman dan penyelundupan narkoba serta senjata api. Dua batalion tugas di PAM Pengamanan Perbatasan PNG RI sejumlah masing-masing batalion 450 dan nanti setelah ini mereka akan ditempatkan di pos-posnya. Tugas mereka yang utama adalah menjaga wilayah perbatasan dari ancaman-ancaman ya baik yang sifatnya ancaman negara maupun ancaman kriminal. Dalam hal ini nanti kita akan bekerjasama dengan pihak kepolisian kalau kita bisa menemukan adanya ancaman-ancaman kriminal tersebut. Dan selain itu juga mereka saya perintahkan untuk melaksanakan pembinaan teritorial terhadap masyarakat, membantu masyarakat melakukan komunikasi sosial. Yang terpenting pesan saya jangan mencederai atau jangan melukai masyarakat. Memang beberapa waktu yang lalu kita ada hal-hal yang kita sayangkan seperti di Bade maupun MAPI maupun di Timika. Saya sudah tekankan ini jangan dilakukan. Sudah cukup yang terakhir saja. Itu terjadi dan ke depan mari kita bangun persaudaraan, kebersamaan dan persatuan ini menjadi lebih kuat lagi. Pangdam menghimbau kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat agar memahami tugas pokok sehingga terhindar dari kesalahan prosedur maupun pelanggaran yang dapat merusak masa depan prajurit dan citra TNI. Pangdam juga memerintahkan prajurit untuk melaksanakan pembinaan teritorial, membina masyarakat dan membangun komunikasi sosial. Selama enam bulan seluruh personil yang bertugas juga harus bisa mencegah konflik di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.